Sebelum ada Indonesia itu belum ada yang ada masih Nusantara dengan semua kerajaannya Tidak ada persoalan dengan orang beragama apapun Nah itu yang harus kita bangkitkan kembali Jadi sebenarnya dulu kita ini bersatu Tapi justru dengan masuknya agama-agama itu justru malah berpecah belah gitu kan Ya karena dimasukkan ke ranah terdalam Yaitu tadi ke lapisan inti budaya Dan itu desain Desain Seharusnya kan bayangkan ya agama itu baru didaftar tahun 1965 Artinya sebelum tahun 1965 sebelum bulan Juli tahun 1965 Ya sudah orang agama apa saja tidak ada masalah Pak Gojem sekarang tiba waktunya kita minta tolong ke Pak Gojem tentang bicara tentang renaisan budaya Terus kemudian nanti bisa merembet ke makna pribumi manusia jawa dan seterusnya begitu Pak Gojem Ya terima kasih Mas Indra Tapi ini tidak sama dengan renaisan itu bukan tubuh yang kembali ada tetapi semangat ya budaya itu tumbuh kembali Jadi sekarang ini misalnya bangsa Indonesia ya Orang kalau ditanya apa budaya Indonesia itu gak ada yang tahu sekarang Mengapa? Karena sudah simpang siur sudah orang saling klaim Wah itu kan kecampur ini itu kan kecampur itu dan sebagainya Justru itu yang harus kita pikirkan Jadi misalnya Pada waktu dulu Kalau orang Jawa Lewat misalnya Di hadapan orang tuanya itu kan membongkok Sambil permisi gitu kan Tapi orang Sumatera mungkin tidak melakukan itu Orang Sulawesi Kalimantan mungkin tidak melakukan itu Nah sekarang kita menjadi satu bangsa Itu harus ada yang namanya Bangkitnya Budaya nasional Jadi budaya yang bisa dipakai secara bersama Dari berbagai budaya yang ada di Indonesia ini Ya misalnya Lewat di depan orang Misalnya kita cukup Ya ditegaskan oleh pemerintah Cukup permisi Ya salam Kita salam saja gak punya Akhirnya kebingungan sendiri kan Membuat salam banyak ada yang melarang Apakah itu gak toleransi kebablasan Nah jadi seperti itu kan Padahal bisa dirumuskan oleh negara Sudah Untuk Dalam hubungan interaksi sosial seluruh Indonesia Misalkan Salam bahagia Nah namanya salam bahagia Itu bahasa Indonesia dua-duanya Salam bahasa Indonesia Bahagia bahasa Indonesia Harus kita harus berani seperti itu Punya ciri khas sendiri Punya ciri khas sendiri Jadi tidak perlu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti berarti negara berarti pemerintah Jadi pemerintah memutuskan bahwa Agar terjadi Ya Interaksi sosial yang baik Tidak saling merasa ini kok bukan salamku Maka pemerintah menegaskan Bahwa Kapanpun sesama orang Indonesia Salam bahagia Salam bahagia Jadi seperti itu Akhirnya kan memang Dengan Mencampur salam Seperti itu kan Timbul polemik juga kan Timbul polemik Lalaupun kalau kita berpikiran bebas Horau dong Tidak ada masalah Tapi kan polemik sudah terancur terjadi Seperti itu Makanya Kita harus menjadi orang Indonesia Ya Dengan Bahasa Dalam komunikasi Seperti ini kan Dalam komunikasi nasional Kita berbahasa Indonesia Padahal mungkin Kalau saya dengan Mas Yendra Lagi di kamar gini Ngomong cowok Nah Jadi seperti itu Ya kan Tetapi kan Pendengar kita itu Dari berbagai Suku Bangsa Jadi kita bahasa Indonesia Ya Jangan kan Kita yang sama ini Saya Punya Anak Ya kan Anak saya Karena di sekolah itu Campur Sehingga akhirnya Ya berbahasa Indonesia kan Ya Walaupun di rumah Kita ajarkan Bahasa Jawa Supaya Kalau lagi pulang Ke Surabaya Ya Itu Mereka mengerti Paling tidak mereka mengerti Jadi seperti itu Renaissance budaya Itu namanya Renaissance budaya Nah Di dalam Renaissance budaya Bangsa kita pun Masih Campur Belum bisa Belum bisa membedakan Antara budaya Ya kan Terus Kesenian Lalu Pernik-pernik Seperti dukun Keris dan sebagainya Itu belum bisa Ya Jadi harusnya Jadi harusnya itu budaya Itu adalah sesuatu yang khas Yang khas bagi Masyarakat itu Ya Nah Kalau sesuatu itu Memang Ada di berbagai budaya Tidak bisa Dikatakan itu budaya Jawa Misalnya Contoh dukun Hal seperti dukun itu Di semua negara berkembang Itu ada Negara berkembang Negara-negara berkembang itu ada Ya Coba saja Kalau kita lihat Ke Thailand Itu orang Cari Ke dukun Juga ada Namanya saja yang Beda Beda-beda Ya orang Arab bilang Ketabib Ketabib Ya contoh Ya kan Tapi kan terus kita Seolah-olah Kalau itu Digelari Ketabib ini Seolah-olah Lebih anu Begitu kan Lebih bagus Lebih bagus Seolah-olah gak berani Menulis di papanya Kami dukun Kan gak berani Nah ini kan Istilah tabib cabul Kan gak ada Jarang ya Ya jarang Tapi dukun cabul Makanya disini Harus di Hitukan dulu Ya Jadi Itu Namanya Di dalam Hidup Ya secara Interaksi Sosial Seluruh dunia Itu ada Bagian Yang disebut Artifak Artifak itu Lapis terluar Budaya Lapis terluar Budaya Itu ya Semua orang Kayak ada Coca-Cola Ya bisa menikmati Ya Ada Karaoke Misalnya Ya kita bisa Menikmati Tidak harus Orang Jepang Tapi kan ada Yang khas Misalnya Apa ini Di Indonesia Misalnya Sifat Gotong Royong Asalnya itu Ada Itu Yang dari Yang dari Dalam Aslinya Orang Indonesia Itu Tidak Pernah Melecehkan Membuli Atau Mengganggu Yang lain Makanya dulu Orang Dayak Ya orang Dayak Dengan bahagia Sebagai orang Dayak Orang Batak Bahagia Sebagai orang Batak Ya kan Gak ada Itu yang bisa Membuat Akhirnya Bangkitnya Negara yang namanya Indonesia Karena ada Persamaan Di situ Ya Tetapi setelah Menjadi negara Indonesia Mulai ada Tangan-tangan kotor Dari luar negeri Ya kan Orang asing Istilahnya Ya Untuk Mengobo-obo Nah Sehingga Akhirnya terjadilah Kondisi Yang tidak pas Padahal Asalnya gak pernah Ada persoalan Contoh Ya Waktu di Maluku Terjadi Kasus Saling Perang saudara Antara orang Yang beragama Islam Dan yang beragama Kristen Tahun berapa Itu 2000an ya Padahal Sebelumnya Gak pernah ada Artinya Sebelumnya Itu Orang Masih menyadari Mereka itu Bersaudara Hanya beda Agamanya Nah Disini Disini Kita harus tahu Agama itu Sendiri adalah Lapis tengah Dalam budaya Budaya itu Punya lapis inti Lapis inti Itulah yang bisa Menerima Orang lain Dengan dirinya Karena dipandang Hidup Dari Rumah yang sama Itulah yang Menyebabkan Dulu Misalnya Orang Kristen Dan orang Islam Di Maluku Tidak Atau di Ambon Tidak terjadi Persekisian Ya Sampai dikenal Apa Pelagandong Jadi kalau ada Orang Apa itu Kristen lagi Bangun gereja Orang Islamnya Nyumbang Kalau ada Orang bangun Masjid Orang Kristennya Nyumbang Nah Itu Sumbang Menyumbang Itu budaya Asli kita Nah Sehingga Ketika mereka Berbeda agama Tidak terganggu Tapi di kemudian hari Karena ini tadi Ada yang kilik-kilik Ada yang Apa itu Mulai Ngobok-obok Ya kan Oh gak boleh itu Ya orang Islam ya Harus Cuma nolong Orang Islam Yang orang Kristen Cuma nolong Orang Kristen Jadi akhirnya Terjadi Keretakan budaya Dan itu dilakukan oleh Pihak luar Ya Dilakukan oleh pihak asing Karena Karena negara Ini kan hubungannya Tidak bisa kita lepaskan Dari Tanah air Mas Tanah air kita itu Berkelimpahan Sumber daya alamnya Nah Kalau kita ini Sekali lagi Kembali yang tadi Bodoh Kalau kita ini bodoh Orang bodoh itu Bisa diadu domba Orang bodoh itu Bisa Kehilangan Budayanya Ya Jadi kalau sudah Kehilangan itu Semua Ya bisa diadu domba Dan selamanya Jadi bodoh Jadi disitu Ini yang harus kita Pahami dengan baik Ini kan sebenarnya Bisa juga Dijeneralisir ke sistem Pemilihan Pemimpin juga Itu sebenarnya bukan Budaya kita Demokrasi yang kemudian Ya aslinya Aslinya kita itu Kita sudah demokrasi itu adalah Kepala desa Dipilih oleh orang Ya Itu aslinya Jadi semata-mata pada waktu itu Orang itu Apa ini Mencalonkan diri sebagai kepala desa Bukan karena dia kaya Tapi karena dia Dikenal Sangat jujur Sangat baik Dengan orang lain Kamu aja yang jadi Nah Seperti itu Ya Di kemudian hari Kan gitu kan Ya Setelah dibuat peraturan Lurah itu harus Sekian tahun Nah Nah Disitu mulai masuk politik Keuangan Ya Dulu kan lurah itu Nggak ada batasnya Sudah sampai mati Atau sampai kesel sendiri Terus Aku sudah merasa capek Jadi lurah Ya Baru Tolong Itu Orang-orang Anu Milih Lurah Dulu kan kepala desa itu lurah Lurah Iya Kan kepala desa itu setelah zaman Pak Harto Apa itu Namanya desa Berarti kepalanya bukan lurah Tapi Kepala desa Tapi kalau Lingkungan di perkotaan Dinamai Lurah Kan gitu kan Tapi aslinya Semua itu ya lurah Lurah itu ada Kepala Masyarakat dalam Satuan terkecilnya Jadi disitu Satuan wilayah terkecilnya Jadi Dulu Orang Yang betul-betul Dia anggap bisa Membangun Masyarakatnya Ya dia yang dipilih Dan Orang itu Apa ini Bisa sampai tua Bisa sampai bosan Seperti itu Nah kalau sekarang Tidak ada yang mau bosan Jadi gitu Apalagi Periodenya ditambah Apalagi periodenya ditambah Nah ini yang harus kita pahami Jadi Budaya itu Dasarnya pertama Ada Eksistensi nilai dasarnya Nah ini harus Dibangkitkan lagi Ya Bapak orang Indonesia itu Merasa Ya Satu saudara Makanya Kita tidak menggunakan Bahasa air Tapi menggunakan Bahasa udara Orang Jawa juga Sebenarnya udara Walaupun orang Jawa Juga kadang nyebut Hawa Ya atau Howo Ya kan Tapi disini Orang yang menghirup Udara yang sama itu Disebut Saudara Jadi Saudara itu Adalah bentukan Dari Kata Satuan Yang Ada di dalam Udara yang sama Ya Gak pernah Terjadi persoalan ini Oke Nah ini yang harus Kita pahami Terus Kedua Di dalam budaya itu Ada Yang namanya Norma-norma Nah Inilah yang agama Masuk ke situ Jadi Masuk di lapisan tengah Jadi Sebenarnya Agama gak boleh Menyentuh ke Lapisan dasar Lapisan dasar itu Bersaudara Jangan diganggu Karena perbedaan Agama Kamu cukup Di tengah-tengah Saja Ya kan Makanya Sebelum ada Indonesia itu Belum ada Yang ada masih Nusantara Dengan semua Kerajaannya Tidak ada Persoalan dengan Orang beragama Apapun Ya Nah Itu yang harus Kita bangkitkan Kembali Jadi sebenarnya Dulu kita ini Bersatu Bersatu Tapi justru Dengan masuknya Agama-agama itu Justru malah Berpecah belah Gitu kan Karena dimasukkan Ke ranah Terdalam Yaitu tadi Kelapisan inti budaya Dan itu Desain 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 Ya Seharusnya kan Bayangkan ya Agama itu baru Didaftar Tahun 1965 Artinya Sebelum Tahun 1965 Sebelum Bulan Juli Tahun 1965 Ya Sudah Orang agama Apa saja Tidak ada Masalah Belum Dilegitimasi Belum Belum Terima kasih telah menonton